Atas sepaluasnya yang telah dilakukan pemerintah pusat, kini masa jabatan PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah diperpanjang satu tahun ke depan. SK perpanjangan masa jabatan diserahkan langsung Gubernur Jambi Al-Haris di rumah dinasnya pada Senin malam. Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan langsung surat keputusan perpanjangan masa jabatan kepada penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah. Perpanjangan masa tugas PJ Bupati Bahyuni Deliansyah ini selama satu tahun ke depan, terhitung tanggal 22 Mei 2023 sampai 22 Mei tahun 2024 mendatang. Gubernur Al-Haris berharap PJ Bupati dapat menjalankan amanah dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Moro Jambi. Sementara itu, penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Gubernur atas amanah dan kepercayaan yang dimandatkan kepada dirinya untuk melanjutkan memimpin Kabupaten Moro Jambi satu tahun ke depan. Bahyuni berkomitmen untuk dapat menjalankan amanah dengan baik, terutama menekan angka inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting, dan menciptakan pemilu 2024 aman serta kondusif. Ini perpanjangan kedua, terhitung satu tahun ke depan, terhitung dari 22 Mei 2023 sampai 22 Mei 2024. Tadi, pidato Pak Gunur menekankan bahwa pejabat Bupati yang hari ini dilanjutkan dari pelanjang dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Yang pertama adalah mengamankan terkait dengan persiapan pemilu tahun 2024. Yang kedua, menekan angka inflasi, angka stunting, dan kemiskinan ekstrim. Tidak ada empat penekanan dari Pak Jeden, Menteri dari Menteri Bapak Gunur pada kami yang dilakukan perpanjangan dan melatihkan kejabat. Mungkin ada strategi kita, Pak, untuk mengatasi inflasi ini, Pak? Kalau alhamdulillah sampai hari ini, terkait inflasi dan stunting Mora Jambi dalam keadaan yang stabil. Tetapi nanti setelah ini, saya akan berhasil dengan Pak Sekda selalu tim pemiluatisasi Kabupaten untuk melakukan langkah-langkah sehingga ada ke depan inflasi dan stunting di Kabupaten Mora Jambi. Berbagai capaian yang berhasil diraih oleh Bahyuni Delianca dalam menjalankan tugas sebagai PJ Bupati selama satu tahun. Salah satunya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mora Jambi di angka 7,97 persen, yang sebelumnya hanya 4,6 persen. Dan masih banyak lagi capaian yang berhasil dilakukan oleh penjabat Bupati Bahyuni Delianca untuk negeri Sailun Salimpai Mora Jambi. Terima kasih telah menonton!